Kegiatan pengundian penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pegunungan Bintang oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Kegiatan ini pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berjumlah 4 calon pasangan kandidat yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Calon wakil bupati dan calon bupati akan diperkenankan mengambil nomor antrian untuk mengambil nomor urut berdasarkan waktu pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2024 Pasangan calon bupati dan wakil bupati Pegunungan Bintang Speyian Birdana dan Arnold Nam dalam pengundian penetapan nomor urut mendapatkan nomor urut 2 yang digelar oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang bersama-sama dengan calon kandidat lainnya Dalam wawancara dengan calon bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Speyian Birdana ia menyampaikan bahwa mereka juga menunggu kabar jadwal kampanye perdana yang dijadwalkan akan diumumkan pada tanggal 25 September 2024 ia mengatakan bahwa timnya sudah siap dalam persiapan kampanye yang akan mereka lakukan di Oksibil dengan melakukan konsolidasi bersama jadi tim kami mengikuti sesuai tahapan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pegubin yang membuat biasa komplik khusus kita di Pegunungan kan penyelenggara jadi suara rakyat dikasih tapi kadang dibelokan oleh penyelenggara dari tingkat TPS, PPD ya di tingkat itu rawannya jadi itu harus tegak lurus aturan supaya suara rakyat itu kita tidak boleh alikan itu pertama yang kedua kepada semua rakyat Pegunungan Bintang saya sebagai Bupati Pertahanan juga minta supaya keadaan harus aman harus bangun kebersamaan karena kami ini satu kesatuan dikatanya jadi tidak boleh dipisahkan karena politik lima tahun dari Jayapura, Papua, Sangra Morikoroa, Jayetv mengabarkan